Intro Dalam dunia fotografi, barangkali hanya sedikit yang mengenal Kasijan Cepas. Padahal orang Jawa inilah pelopor sekaligus ahli fotografi pertama dari kalangan peribumi asli Indonesia. Cepas lahir pada tanggal 15 Februari 1844. Ia diangkat anak oleh pasangan Belanda yang tinggal di Yogyakarta. Pada usia 16 tahun, Kasijan yang menjadi nama aslinya masuk Kristen Protestan dan dibaptis di Purworejo oleh pendeta Brahms. Pendeta inilah yang memberi nama Baptis Cepas diambil dari bahasa Semit Kuno yang sama artinya dengan Petrus. Karir pertamanya dimulai saat ia ditunjuk untuk menjadi juru foto resmi istana. Ia mulai membuat foto di atas lempengan kaca sejak tahun 1875. Hasil fotonya sebagian besar menggambarkan keluarga dan suasana keraton Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1885, Cepas ikut dalam kegiatan dokumentasi peninggalan purwakala yang diselenggarakan oleh penhimpunan ilmu-ilmu purwakala, geografi, etnografi, dan bahasa milik Belanda. Pada tahun itulah, Iji Zerman menemukan relief karmawi bangga yang tersembunyi di Candi Borobudur. Dengan menggunakan kamera tradisional, Cepas berhasil mengabadikan penampakan relief itu dengan sangat baik dan jelas. Namun, jasa Cepas begitu sangat berharga di masa itu sebab relief karmawi bangga yang terletak di sisi Tenggara Candi Borobudur tidak akan pernah terekam tanpa adanya hasil jebretan dari Cepas. Pasalnya, 160 panel karmawi bangga itu terkubur rapat di dalam tanah sehingga sangat sulit untuk dicangkau oleh tangan manusia karena hal itu juga berfungsi sebagai penyangga konstruksi Candi. Cepas meninggal dunia di Yogyakarta di usia ke-68 tahun dan dimakamkan di pekuburan Kristen.